Shalom saudara-saudara keluarga kami ya tentu termasuk saya tapi saya di background mau persembahkan sebuah lagu Perancis Haleluya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus semoga persembahan ini menjadi berkat bagi saudara yang mendengarnya puji Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih 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 Pada saat Tuhan ciptakan manusia gak lama Jatuh dalam dosa Kemudian langsung diperlihatkan oleh Tuhan Tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman Luar biasa ya saudara Ini orang yang kudus Bumi baru mulai Belum ada namanya banjir Belum ada seperti nu Jamannya nu Belum terjadi adanya Abraham Belum lahir Musa belum ada Bahkan Tuhan Yesus belum lahir di bumi Tetapi dia telah melihat apa yang akan terjadi di akhir zaman Dan dikatakan bahwa Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya Hendak menghakimi semua orang Dan menjatuhkan hukum atas orang-orang fahsi Henok telah melihat bahwa Tuhan Yesus akan datang menghakimi Setiap orang Sudara termasuk kita yang telah percaya Nah tentunya mereka yang belum percaya Semuanya akan bertanggung jawab di hadapan tata Allah Seperti firman katakan Allah yang adil Akan mengadili semua dengan adil Sudara Jadi kita tidak perlu khawatir Pada saat itu manusia mungkin diberi kesempatan ya Untuk mengargumentasi lah dengan Tuhan Nah tentunya Dia yang maha tahu tidak mungkin Kita bisa menang dalam argumentasi kita Sudara Pada saat kita berhadapan dengan Tuhan Yesus itu Nah ada berapa ciri ya Sudara yang itu tentang Orang-orang yang di akhir jaman Yang sedikit yang mirip lah yang ditulis di satu Timotius Dimana dikatakan di akhir jaman ini ada muncul orang-orang yang tidak bersyukur Tidak menghormati otoritas dan sebagainya Nah Judas pun mendapatkan Menggambarkan kondisi manusia di akhir jaman ini Apa kira-kira Dikatakan Pengucapan Kata-kata pengucapan nista Yang berdosa terhadap Tuhan Sudara Ucapan itu akan dihakimi Jadi Perkataan kita itu tidak hanya Hanya perkataan Tetapi ternyata Perkataan itu Akan harus kita bertanggung jawab nanti di hadapan Tuhan Jadi orang-orang ini Menista Mengatakan yang bukan-bukan Kepada tentang Tuhan Dan juga Mereka itu orang-orang yang mengerutu dan mengeluh tentang nasibnya Orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur Orang-orang yang selalu Ada saja yang dikomplain Ada saja yang dikeluarkan tentang hal-hal yang tidak mengeluh Kesah Semuanya dikeluhkan Semuanya tidak ada yang baik Tidak ada satu hal yang dia bisa mengucapkan syukur Inilah ciri-ciri orang-orang yang di Akhir jaman yang seperti dikatakan Dan Hidup menuruti hawa nafsunya Ya Tuhan perintahkan kita hidup di dalam roh Menanggalkan kedagingan Hidup di dalam roh Supaya kita dapat memenuhi kehendak Roh kudus Berjalan di dalamnya benar dan kudus Tetapi enggak Kita jelas di sini mereka hanya hidup untuk menyenangkan kedagingan Keinginan kedagingannya Itulah yang beda dengan umat Kristen sesungguhnya Yang hanya mau menyenangkan hawa nafsu Khususnya dikatakan hawa nafsu Yang kebanyakan merugikan orang lain untuk memenuhkan hawa nafsu dari kedagingannya Memulut mereka sekali lagi sudah dikatakan Ditekankan bahwa mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan Kita melihat mereka Ngomong apa saja lah saudara Yang tidak masuk akal Yang tidak benar Seenaknya mereka ngomong Dan kemudian mereka menjilat Orang untuk mendapat keuntungan Berarti mereka boleh lakukan apapun juga Hanya untuk mendapat keuntungan Kalau di sini ayat dengan jelas mengatakan mereka lakukan apapun juga lah Selama mereka bisa dapat keuntungan Selama mereka bisa dapat uang Selama mereka dapat apa yang mereka hendaki Mereka bisa lakukan apapun juga Mengerikannya saudara ya Melihat apa yang terjadi di akhir zaman ini Mengerikan Ya orang itu enggak ada moral Enggak ada kom Enggak ada lagi takut Yang penting adalah apa yang gue dapat Gue bisa lakukan semuanya Kalau sampai bisa menjilat Berarti mereka dapat melakukan Apa saja Hanya untuk mendapatkan keuntungan Oleh itu dikatakan ayat 17-23 Kita akan menyelesaikan kitab Judas ini Pada sesi ini Dikatakan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu Oleh rasu-rasu Tuhan kita Yesus Kristus Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu Menjelang akhir zaman Lihatkan saudara Sekali lagi kita dapat Melihat di sini Bahwa surat ini khusus Bagi jemaat di akhir zaman Menjelang akhir zaman Akan tampil Pengejek-pengejek Yang akan hidup Menuruti hawa nafsu Kepasikan mereka Mereka adalah Pemecah belah Yang dikuasai hanya oleh Keinginan-keinginan Dunia ini Dan yang hidup tanpa roh kudus Saya Renungkan ayat ini Saya pikir siapa ya mereka Jelas saudara Oh yang orang yang belum lahir baru Udah gak ada roh kudus Berarti Ayat ini Ditujukan kepada orang-orang yang Seharusnya Mengenal roh kudus Tetapi hidup tidak Sesuai dengan roh kudus Berarti Menurut Interpretasi saya pribadi Tentunya saudara bisa Berbeda Dengan pendapat saya Cuma disini dikatakan Sebab Orang yang tidak percaya Jelas tidak ada roh kudus Tetapi disini dikatakan Mereka hidup tanpa roh kudus Berarti inilah mungkin Orang-orang yang percaya Mereka hanya memuaskan Keinginan Kedagingan Dan cirinya Mereka adalah Pemecah belah Mereka suka Memecah belahkan Mereka suka Mendatangkan Perselisihan Salah mengerti Dan sebagainya Orang-orang ini Sukanya memecah belah Itulah Ciri-ciri Orang Di akhir zaman Akan tetapi Kamu saudara-saudaraku Yang kekasih Bangunlah dirimu Bangunlah Dirimu Sendiri Di atas Dasar Imanmu Yang paling suci Dan berdoa Dalam roh kudus Judas Menasehatkan kita Saudara Bagi saya Saya yakin Bahwa berdoa Dalam roh kudus Tentunya Selain dipimpin Roh kudus Hidup di dalam roh Juga berkata-kata Dalam bahasa roh Karena Bagi saya Yang telah mengalami Baptisan roh kudus Kebentuan roh kudus Dengan berbahasa Lida Mendapat berkat Yang amat besar Saudara Saat berdoa Di dalam roh Membangun Iman kita Itu sesungguhnya Benar sekali Pada saat kita gunakan Waktu untuk berdoa Dalam bahasa roh Sebab dikatakan Seringkali kita tahu Apa yang Tidak tahu Apa yang kita harus doakan Kata-kata kita Kadang-kadang Sangat begitu Terbatas Sehingga Apa yang kita bisa Naikkan ya Kepada Tuhan Hanya Kelukesah Yang disampaikan Oleh roh kudus Ini kelukesah Bukan Mengeluh Tentang kehidupan Tetapi Tentang Mendoakan Mendoa Syafakan Syafat Kepada Jiwa-jiwa Kepada keadaan-keadaan Supaya Kebenaran Tuhan Yang ditegakkan Ini doa-doa Yang membangun Membangun Iman kita Juga Membangun Sudara seiman Kita Jadi Judas khususnya Menyuruh kita Untuk banyak Berdoa Bahasa roh Kenapa Saya perlu Tekankan Sebab Saya baru Tahu Sudara Dan saya Baca Apa yang terjadi Bahwa Berdoa Bahasa roh Sudah Banyak Tidak Ditekankan Lagi Di gereja-gereja Karismatik Bahkan Tidak Mau Sampaikan Bahwa Betapa Besar Berkat Pada saat Kita Berdoa Bahasa roh Jangan salah Sudara Ini adalah Berkat Yang paling Besar Pada saat Kita Berdoa Dalam Bahasa roh Sudara Jadi Dalam hal Ini Saya mau Tekankan Dan dikatakan Apakah Mungkin Gereja Bisa Berapi-api Tanpa Berbahasa roh Saya rasa Agak Sulit Sebab Dikatakan Kisah Para rasul Pada saat Itu Api Rokudus Turun Di atas Jemaat 120 orang Di ruang Atas Maka Mereka Menyalah Bagi Tuhan Dan mereka Bahasa Lidah Jadi Api Rokudus Api Kebangunan Rohani Itu Selalu Ada kaitannya Dengan Pekerjaan Roh Kudus Khususnya Tentunya Bagi Mereka Yang Bahasa Roh Sudara Pada Saat Gereja Sungguh-sungguh Berdoa Dalam Bahasa Roh Dipimpin Roh Kudus Maka Kita Akan Melihat Suatu Gerakan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Dan Juga Di Dalam Jemaat Akhirnya Ayat 21 Dikatakan Pelihara Dirimu Demikian Dalam Kasih Allah Sambil Menantikan Rahmat Tuhan Kita Yesus Kristus Untuk Hidup Yang Kekal Jelas Berarti Pada Akhir-akhir Sebelum Tuhan Datang Menjemput Kita Pelihara Dalam Kasih Allah Jangan Sampai Kasih Kita Dingin Jangan Sampai Karena Melihat Begitu Banyak Yang Terjadi Kita Mulai Keras Hati Selalu Saya Mau Tekankan Sudara Akhir-akhir Ini Mudah Membuat Kita Hati Kita Keras Karena Kesulitan Tetapi Tuhan Mau Kita Jangan Sampai Keras Hati Selalu Penuh Dengan Belas Kasihan Memberi Doa Berdorong Memberi Pertolongan Kepada Mereka Yang Sungguh-sungguh Membutuhkan Ayat 22 Tunjukkanlah Belas Kasian Kepada Mereka Yang Ragu-ragu Selamatkanlah Mereka Dengan Jalan Merampas Mereka Dari Api Sudara Bayangkan Ini Kata Yang Agresif Berarti Kita Rampas Jiwa-jiwa Dari Api Neraka Jelas Berarti Kita Harus Agresif Untuk Mengabarkan Injil Untuk Hidup Di Dalam Injil Untuk Menyatakan Setiap Kesempatan Bagaimana Kita Caranya Untuk Mereka Dapat Melihat Kristus Di Dalam Hidup Kita Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Juga Haleluya Tetapi Tunjuklah Belas Kasihan Yang Disertai Ketakutan Kepada Orang-orang Mereka Yang Dicemarkan Oleh Keinginan Dosa Berarti Pada Intinya Katakan Kita Jauh Dari Segala Dosa Mereka Bisa Berbuat Dosa Tapi Kita Jangan Sampai Terlibat Jangan Sampai Ijinkan Kita Dicemarkan Oleh Dosa Nah Ayat 24 25 Yang Paling Luar Biasa Saya Berdoa Ini Menjadi Rema Bagi Sudara Kenapa Sebab Saya Percaya Sudara Tanpa Tuhan Kita Tidak Dapat Bertahan Pada Sampai Akhirnya Tetapi Disinilah Janji Tuhan Yang Luar Biasa Dikatakan Bagi Dia Siapa Allah Yang Berkuasa Sanggup Menjaga Saya boleh Tambahkan Menjaga Supaya Jangan Kamu Tersandung Dan Yang Membawa Kamu Dengan Tak Bernoda Dan Penuh Kegembiran Di Hadapan Kemulia Kembali Lagi Kami Kita Diselamatkan Oleh Kasih Karunia Maka Di Akhir Pun Kita Butuhkan Kasih Karunia Dan Kemurahan Tuhan Sampai Kita Bisa Selesai Dalam Pertarungan Hidup Di Bumi Ini Sampai Kita Selesai Perlarian Perjuangan Kita Sampai Akhirnya Siapa Yang Sanggup Membuat Kita Mengakhiri Dengan Baik Kembali Allah Yang Sanggup Berarti Apa Berarti Pada Saat Kita Berseru Kita Terus Berseru Allah Sanggup Membawa Kita Mengakhiri Pelarian Kita Dengan Baik Menuju Tinggal Sampai Di Kemuliaan Luar Biasa Tentunya Bukan di Ayat Ini Saja Di Ayat Petrus Di Surat Petrus Pun Dituliskan Hal Yang Sama Bahwa Dia Akan Setia Pada Saat Kita Terus Berseru Dia Setia Memimpin Memelihara Menjauhkan Kita Dari Dosa Dikuduskan Sampai Pada Akhirnya Allah Yang Esa Juru Selamat Kita Oleh Yesus Kristus Kita Bagi Dia Adalah Kemuliaan Kebesaran Kekuatan Dan Kuasa Sebelum Segala Abad Dan Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Amin Karena Tuhan Yesus Saja Yang Berkuasa Tuhan Yesus Saja Yang Sanggup Tuhan Yesus Saja Yang Dalam Kemuliaan Maksudnya Dia Yang Sanggup Memelihara Kita Sampai Pada Akhirnya Jadi Sudara Kita Melihat Kesimpulan Dalam Kitab Yudas Diberikan Kita Suatu Contoh Memperingatkan Kita Di akhir Zaman Banyak Pelajaran Pelajaran Yang Menyesatkan Warning Memberikan Kita Peringatan Harus Hati-hati Sebab Inilah Bukan Zaman Yang Mudah Untuk Kita Hidup Kemudian Diberikan Contoh Bagaimana Tuhan Yesus Atau Allah Yang Telah Selamatkan Umat Israel Tetapi Tetapi Tengah Jalan Mereka Tidak Menjuangkan Iman Mereka Akhirnya Pun Tuhan Binasakan Dan Juga Malaikat Malaikat Yang Tinggalkan Tempat Mereka Melalui Kata Pecabulan Dan Sebagainya Jadi Yudas Memakai Banyak Contoh Di Perjanjian Lama Untuk Memberikan Kita Warning Suatu Kebenaran Bahwa Kita Jangan Sampai Seperti Mereka Sudara Perjanjian Lama Adalah Kitab Yang Amat Penting Untuk Kita Semua Baca Dan Mengerti Sudara Tanpa Perjanjian Lama Kita Tidak Mengerti Anugerah Tuhan Yang Mendalam Atau Kasih Karunia Tuhan Oleh Sebab Itu Yudas Selalu Mengutip Tokoh Tokoh Perjanjian Lama Nah Khusususnya Mereka Yang Gagal Sudara Seperti Dikatakan Kain Dan Juga Bak Biliam Dan Juga Kora Itu Adalah Tokoh Tokoh Perjanjian Lama Yang Gagal Sudara Kenapa Karena Kalau mereka Bisa Gagal Artinya Kalau kita Tidak Hati-hati Mereka Kita Juga Mungkin Seperti Mereka Tetapi Dengan Peringatan Ini Maksud Yudas Adalah Supaya Kita Tidak Sampai Tertipu Dan Mengikuti Langkah Mereka Dan Akhirnya Sudah Tentunya Diberikan Peringatan Yang Terakhir Yaitu Lewat Henok Tuhan 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 Akan Menghakimi Baik Orang Yang Percaya Maupun Orang Tidak Percaya Dengan Adil Dan Benar Tetapi Satu Hal Yang Mengembirakan Yaitu Kalau kita Terus Bersandar Kepada Tuhan Dia Sanggup Memelihara Kita Sampai Pada Akhirnya Puji Tuhan Semoga Pelajaran Yudas Ini Menjadi Berkat Bagi Sudara Tuhan Memberkati Angkatlah Tangan Sudara Saya Memberkati Sudara Di dalam Nama Tuhan Yesus Yaitu Cinta Kasih Ala Bapak Yang Kekal Yang Tidak Pernah Berkesudahan Yang Mengutus Anaknya Yang Tunggal Sehingga Kasih Karunia Tuhan Yesus Yang Berkelimpahan Melayakan Kita Diselamatkan Dan Juga Melayakan Kita Mampir Di hadapan Tata Kasih Karunianya Diberikan Roh Kudus Untuk Menyertai Kita Memimpin Kita Dalam Segala Kebenaran Menyertai Sudara Sekarang Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Untuk Menyebut Kita Bersama Di Surga Memberkati Sudara Amin Puji Tuhan God Bless You Sampai Kita Jumpa Lagi Minggu Depan